hai hai semua di kesempatan kali ini aku bikin sambal goreng pedas manis tempe sama kentang ya teman-teman ini bisa tahan satu bulan karena agak kering aku bikinnya dan ini enak sekali bisa disimpan di dalam kulkas waktu-waktu kita mau makan bingil ngambil ya dan ini itu kesukaan bos aku di Hong Kong ya teman-teman ini wajib dicoba teman-teman enak sekali sungguh dan inget-inget tahu sebenarnya ya langsung simak video selanjutnya dan ini untuk bahannya kentang tiga bijis yang mudah aku kupas sama tempe satu ya ini tempenya aku beli di toko indos 10 dolar dan ini aku siapkan air untuk merendam kentangnya yang udah dirisi aku kasih garam ya dan kita potong kentangnya menurut selera ini aku potong kecil-kecil memanjangnya biar nanti cepet kering kalau digoreng teman-teman mau dipotong tipis-tipis selipar-lipar cukup bisa menurut selera aja potongnya ya dan ini udah siap ini tempenya juga aku potong kecil-kecil sama seperti kentang dan ini udah selesai kita motongnya kita mau blender bumbunya ini bawang putih bawang merah 4 biji ya sekitar 4 biji yang agak besar-besar bawang putih 6-5-6 ya ini bumbunya sangat simpel sekali ya teman-teman cabe rawit menurut selera kalau mau pedis boleh ditambahi ini aku pakai lima aja soalnya bosku aku makan ya ini ini lo cabai besar satu yang udah aku potong biar gampang blendernya nanti ya teman-teman dan ini udah aku haluskan pakai blender Oke dan sekarang kita mau mencuci kentang yang oke dan setelah bersih kita tiriskan dan ini udah aku siapkan minyak untuk ngoreng ya teman-teman kita turun kentang yang sangat kering ini nanti ini udah kering lalu kita angkat dan kita goreng sampai bahannya ini selesai ya teman-teman kan ini kentangnya udah selesai lalu kita goreng tempenya juga sama seperti goreng kentang sampai kering oke seperti ini udah cukup lalu kita angkat dan ini sisanya minyak langsung kita nomis bumbunya ya teman-teman bumbu yang udah di blender tadi kita komis dan kita tambahkan daun jeruk sama lemkuas sama gula merah kita komis bumbunya sampai jauh harum atau bumbunya sampai masak ya dan sampai jumpa dan sampai jumpa dan sampai jumpa setelah selesai setelah dan kita tambahkan air dari asam kita masukkan tambahkan garam gula oh sorry bukan gula tadi soalnya tadi sudah kasih gula merah lalu tambahkan dicap manis sedikit untuk kewarna aja ya teman-teman supaya warnanya lebih cantik oke ini udah seperti ini lalu masukkan tentang sama bentuk yang kita digorong tadi aduk-aduk sampai merata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan tambahkan cabai yang dari kurajang kalau enggak ada cabai rajang juga enggak apa-apa soalnya tadi ini cuma bawa untuk kewarna aja ya teman-teman aduk-aduk dan oke matikan kompor dan siap kita hidangkan selamat menikmati